Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan alasan yang berjudul pipa pitot Nah, pipa pitot itu apa sih? Pipa pitot itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran gas Jadi, bentuknya seperti ini Jadi ini ada lubang gitu ya Nah, jadi udara itu masuk lewat sini Kemudian ini ada zat cair, biasanya air aksa gitu ya Dan ini ada perbedaan ketinggian kan Antara zat cair yang di sini dan zat cair yang di sini Dan itu dinamakan delta H atau H Nah, bagaimana sih cara menghitung kelajuan udaranya? Nah, ini kan ada dua tempat ya Ini ada dua titik lah Ini ada titik A dan ini ada titik B Nah, kelajuan udara di titik A kita misalkan dengan V A Sedangkan kelajuan udara di titik B kita misalkan V B Nah, udara itu masuk melalui lubang depan di sini Dan di saat di B, aliran udaranya tertahan Sehingga kecepatannya jadi 0 Jadi V B nya sama dengan 0 Nah, masih ingat kan? Hukum Bernoulli P A atau tekanan di titik A Ditambah setengah masa jenis atau rho Dikali kecepatan di titik A kuadrat Ditambah masa jenis dikali Percepatan gravitasi dikali ketinggian A Itu sama dengan tekanan di B ditambah setengah dikali Masa jenis dikali Kecepatan di titik B kuadrat Ditambah masa jenis dikali G dikali ketinggian B Nah, dengan kondisi kecepatan di B itu adalah V B sama dengan 0 Dan perbedaan ketinggian antara A dan B dianggap tidak signifikan Ini, dianggap tidak signifikan Diambil H A sama dengan H B Jadi, rho G H A dikurang rho G H B itu sama dengan 0 Gitu Karena perbedaan ketinggiannya kita anggap 0 Jadi, kalau misalkan ketinggian 0 Berarti Kalau gitu Karena V B nya juga 0 Dan ini 0 Berarti Kecepatan B dikurang kecepatan A Sorry, tekanan B dikurang tekanan A Sama dengan Tinggal yang ini aja kan Setengah rho V A kuadrat Nah, rho itu adalah masa jenis udara yang diukur Atau kita namakan rho U ya Nah, jadi Tekanan B dikurang tekanan A itu sama dengan setengah dari rho U dikali V A kuadrat Nah, dari pipa U Perbedaan tinggi yang terjadi pada cairan pipa U diakibatkan perbedaan tekanan kan Jadi, P B dikurang PA sama dengan rho Z cair atau masa jenis Z cair dikali Percepatan gravitasi dikali ketinggian Perbedaan ketinggian Nah, karena rho B dikurang Eh, karena P B dikurang PA Itu sama dengan setengah rho U dikali V A kuadrat Dan sama juga dengan Ro Z cair dikali G dikali H Berarti setengah rho U VA kuadrat sama dengan ro Z cair dikali G dikali H Nah, berarti V A kuadrat itu sama dengan 2 dikali rho Z cair dikali G dikali H Per T U Jadi setengah, kalau pindah ruas jadi 2 kan Dan rho U di sini Asalnya dikali jadi dibagi Jadi, V A sama dengan akar dari ini Akar dari 2 dikali ro Z cair dikali G dikali H per rho U Nah, V A itu adalah kelajuan aliran udara yang diukur Selanjutnya, kita namakan V Jadi, V sama dengan akar dari 2 dikali ro Z cair per G Eh, dikali G dikali H per rho udara Atau per mas jenis udara Oke, kita lihat contoh soalnya Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara PAU dihubungkan pada lengan tabung Ini, dan diisi dengan cairan yang memiliki mas jenis 800 kg per meter kubik Jika masa jenis udara yang diukur adalah 1 kg per meter kubik Dan perbedaan level cairan pada tabung U adalah H sama dengan 25 cm tentuan kelajuan aliran udara yang terukur Nah, dari soal diketahui bahwa Rau udaranya itu 1 kg per meter kubik Kan, yang ini Kemudian diketahui apa lagi Ro Z cairnya itu 800 kg per meter kubik Ini Kemudian Ketinggiannya 25 cm Atau kalau kita ubah jadinya 0,25 meter Dan G Percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat Ditanyakan V-nya kan Nah, berarti V-nya bisa kita hitung dengan rumus ini Jadi, V sama dengan akar dari 2 dikali ro Z cair Ro Z cairnya berarti yang ini Kali 800 dikali G-nya Percepatan gravitasinya Yang ini 10 Dikali H-nya 0,25 meter Per Rau udaranya 1 Jadi per 1 Oke Nah, 2 dikali 800 1600 Ya kan Nah, 1600 dikali 0,25 0,25 nya jadi Dikali 100 jadinya 25 Jadi ini 16 2 dikali 8 16 Dikali 10 Dikali 25 Nah, 25 dikali 16 400 400 bisa kan dikeluarkan dari akar jadi 20 Dan sisanya disini akar 10 Jadi V-nya yaitu 20 akar 10 meter per second Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 Nah, sekarang pipa-pipotnya itu Kecepatannya sudah diketahui Yaitu 80 meter per second Dan Cairannya itu Masa jenisnya 750 kilogram per meter kubik Nah, masa jenis udaranya 0,5 kilogram per meter kubik Ditanyanya Perbedaan tinggi Berarti yang H ini ya Yang ditanyakan Nah, kita masih menggunakan rumus yang sama Oke Jadi Kalau V sama dengan akar dari 2 Dikali Masa jenis zat cair Dikali Perkepatan gravitasi Dikali H Per Masa jenis udara Berarti V kuadrat Itu sama dengan 2 Dikali Rosat cair Dikali G Dikali Ketinggian Per Masa jenis udara Ya kan Hilang akarnya Gitu ya Berarti H sama dengan Ini pindah ruas Kalau ini dibagi Berarti jadi Dikali Di atas ini Jadi Rho U Dikali V kuadrat Nah ini Di bawah 2 Dikali Rosat cair Per G Berarti H nya Sama dengan Rho udara Itu 0,5 Kilogram Per Meter Kubik Per 2 Dikali Rosat cair 750 Dikali Perkepatan gravitasinya 10 Dikali V kuadratnya 80 Meter Per Segi Nah Lalu Setelah itu Kita hitung Ternyata H nya 0,21 33 Meter Atau 21,33 cm Oke Sekian dari saya Terima kasih